Intro Kita masih di LA Di sekitar Montebello Ini dia si Milka sudah bersemangat Kita pagi ini akan bertolak Atau akan main ke Palm Spring ya Kira-kira sekitar 3 atau 4 jam ya Dari sini ya Dan perjalanannya lumayan jauh Oke Kita siap-siap dulu ya Ini dia suasana perumahan di Sekitar Montebello ya Atau sekitar Sebelah timurnya Los Angeles Di sini daerahnya sepi banget Aku gak tau ini daerah permukiman seperti apa Tapi ada tetangganya nih Seperti tetangganya tuh ada semua Tapi di dalam semua tau keluarnya Dan ini sepi banget disini Ini kayaknya lebih dingin ya hari ini ya Dan cuaca juga kayaknya agak bertabut Cuaca agak berkabut disini Kita parkir mobil agak jauh sedikit ya Karena di dalam sini gak boleh Disini hanya Hanya parkirannya residen Jadi kita pakai pinggir jalan sini Ini bebas disini Karena lingkungan perumahan Dan oke Oke ini mobil kita Mobil sewaan Chevrolet Equinox Milka Sekitar pukul 8 kurang Sekarang kita akan bertolak Menuju Pump spring Selamat menikmati Oke guys, kita lagi perjalanan ke Mount, apa tadi? Mount Balki Mount Balki Dan disini ada pemandangan bagus banget Jadi kita foto-foto dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys, sekarang kita berada di sebelum Mount Balki ya Disini kita lagi perjalanan untuk melihat daerah kegunungan Dan ini lagi gunungnya masih ada esnya Dan ini ya, masih ada esnya ya Tapi cuacanya lagi pas, bagus banget Tadi sempat kabut sebentar Dan di mobil kita Lihat, pemandangannya keren banget Asli Mantep ya Keren banget Dan di mobil kita selamat menikmati 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 dan disini kita gak ke trail gak ke trekking area atau camping karena masih ditutup jadi kita nikmati jalan juga udah oke banget sih kalau belum pernah megang saju kayak saya nih baru sekarang ya seperti inilah jadi disini aja sudah senang selamat menikmati 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 ini adalah highway perjalanan menuju itu ya menuju Palm Springs oke tadi kita udah dari WC WC nya lumayan jorok ya lumayan jorok kalau gak kebelet banget usah tipis di rest area deh oke oke kita lanjutin lagi perjalanan gede banget kan ya dok uang jorok jorok oke bianc Gila keren banget ini Oke guys Sekarang jam 12 siang kurang Kita sudah di Palm Springs Disini ada free parking Ada lesannya free parking Kita coba aja kalau harus bayar dan bayar Dan kita akan menikmati Palm Springs dulu Hari ini Oke Kita sudah parkir Nggak tahu deh namanya tempatnya apa Kayak mall gitu kayaknya ada cafe-cafenya Di Canyon Drive Di Palm Canyon Drive Oh ini dia Ini parkir disini aja nih The Block Farm Spring Kita parkir disini Dan kita langsung enjoy the view Di jalan ini tadi kita Parkir langsung ke basement Dan sepi dan katanya free parking Dan ini Dan ini Kayak mau gitu Cerah Mantap dan nggak begitu dingin ya Jadi Sejuk-sejuk gitu ya Nah kalau kita kesana Kita akan belanjahi Sebagian Palm Springs aja lah Kita lihat-lihat seperti apa disini Karena penasaran Oke Ini dia Ini dia Terlebih rame ke Los Angeles Atau Atau Ke pantai di Venice Atau Santa Monica Amerika ya Oke Kita sekarang mau cari jajanan dulu Di sekitar sini Dadah Nah ini kita lagi ketemu Di nyari restroom ya Atau toilet Di sini toiletnya agak susah Udah khas banget Udah khas banget negara barat Pasti toiletnya susah Dan ini kita ketemu Di tempat lain Harus makan dulu di restonya Atau di kafenya Baru boleh Ke toilet Guest only ya Ada tulisannya Kalau di sini Bebas Tapi ngantri ya Kita lihat Toiletnya kayak gimana Nah ini Ada di sekitar Gigang ini ya Pokoknya Di seberangnya Patung Marlin Monroe tadi Di Terus belok kanan Di situ ada Public restroom Oke Cuacanya itu bagus Cuacanya gak panas Dan gak dingin Hangat gitu ya Jadi enak banget Buat kita Chill out dan santai Di sini Dan di sini Santai banget Pakaiannya Gak ada Orang jarang yang pakai Pakaian dingin Hanya sweater Sweeter Tipis lah Sweeter ringan Di sini kita berasa di Block Apa ya tadi ya Jurusannya Oh The Block Palm Spring Kayak Senternya di tengah-tengah Palm Spring gitu Banyak cafe Banyak restoran Banyak Pub, bar Sama Tempat perbelanjaan ya Dan ini Di belakang saya Tepat Patung Marlin Monroe tadi Oh Dan belakang langsung burun Pokoknya Di sini asik banget Santai banget Kita Santai Gak begitu kedinginan Dan bisa enjoy Kita tadi habis belanja Permain-permainan Di Loli and Pops Ini harganya Pasti agak mahal ya Karena ini Di sekitar Butik Di jalan Inilah Tahquiz Canyon Way Di pertengahannya Si Palm Spring Palm Spring Di sebelahnya Cafe-cafe dan Resto Dapati juga Di sini agak Agaknya agak Sedikit Faisy Tapi karena Kebetulan lucu-lucu Jadi kita beli Sedikit aja Oke ini dia Kondisi Palm Spring Ini di perapatan Tahquiz Canyon Way Kondisinya Padat ya Banyak orang nyebrang Dan Pendaranya Yang berlarang Juga banyak Dan ini Jalannya Satu arah Ini mirip ya Seperti di Hollywood Ada Nama-nama celeb Juga Di sini Pasti depan saya Kenny Smith Ya Stage Radio, Film, dan TV Salah-sahun mungkin Celebritis juga Dan Di sini Ini dia Perapatan tadi Nuansanya Di sini Bangunannya Agak-agak khas Mexico Latin gitu ya Karena memang Dulu California Nevada Dan sekitar Negara Mexico Jadi di sini Juga khas banget Dengan nuansa Mexico ya Di sini Keren banget ya Nuansanya Kayaknya Santai gitu ya Hangat banget Kayak bener-bener Tempat Wisata gitu Seperti di Dicangu gitu ya Tapi Lebih rapi Lebih bersih Dibandingkan di Sekitar Los Angeles Atau Hollywood Menurut aku Di sini Keren banget sih Dan lebih artistik Orangnya Gaya-gayanya Lebih Funky Lebih santai Lebih cool Sekarang kita Lagi di Grocery Kita lagi Mampir dulu ya Grocery-nya Seperti apa Di Pompi Terus Sepi banget Sepi banget Kita cari makanan Yang murah di sini Sekalian buat Camping nanti ya Oke Oh turun Taranya di pinggir aja Mau turun Come taste what all the cluckin's about Marungo Oke guys Ini dia Destinasi terakhir Kita di hari ini Kita lagi Mampir di Cabazon Di sini kita mau lihat Dino nih ya Tepat banget Di Pinggir jalan highway itu Siada P.K Dan di situ Dan di situ Ada circle Ada circle key Ada Shell Jadi kita mau Sini Mika Minggir dulu Sini Wah anginnya nih Ceng banget Sini Dan dingin banget Oke Kita lanjut dulu ya Oke guys Ini adalah Cabazon Ini Sobs Kita lihat ya Wah dari 1975 Oke Di sini katanya Ada Store nya ya Kita lihat Ada souvenir Store nya Oh wow Puan banget Gino semua Ini lagi padai kurun kali ya Lagi dapat mengejar Dan dingin banget Oke guys Kita lagi di Cabazon Outlet Dan tadi Saya belanja Sepatu yang Rada aneh Kalau di Indonesia Mungkin ya Itu dia Agak jarang nyarinya Dan Kita akan selesai hari ini Hari ini kita akan pulang Ketempat saudara lagi Ketempat Tantunya dia Di Montebello Di timur Los Angeles Oke Dan ini hari ini Sudah akan gelap Dan kita akan jalan Pulang Tantunya 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 Oke guys Kita sekarang lagi Berada di Apa namanya Cabazon Outlet Cabazon Outlet Yang ada di Cabazon Sebelahnya Highway Banget Gampang banget Dicapainya Keliatan juga Dari Highway Dan disini Surga nya belanja Ini outlet Yang harganya Harganya Dibawah dari Dibawah dari outlet Utamanya lah Istilahnya Seperti itu Tadi Saya beli sepatu Nike SB Yang sudah agak lama Itu diskon nya lumayan gede banget Cuy Di Jakarta Waktu itu nyari Di Indonesia Harganya Jauh mahal banget Kumpung disini Beli aja deh Oke Ini dia Kumpung disini Seperti ini Dan ini lagi Dingin banget Angin lagi kencang banget Nah disini ada Benetro Ada Benetro Ada Benetro Campur Campur Ada banyak tinggal mili Dan ini Surga nya Belanja Oke Hai Balanja Gila Lihat Tadi